Semisal kan tempat ini kan dulunya kan tempat bermain ya, kemudian selama terbengkalai apakah di mata orang spiritual, mata metafisika itu apakah juga akan berubah, bertransformasi menjadi taman bermain kah atau gimana? Terima kasih telah menonton! 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 panggung stage juga disitu, kemudian ada seperti tempat kuda serah lantas kemudian ada rumah hantu yang sekarang menjadi rumah hantu beneran gitu loh, itu mungkin daya tariknya ini sih nanti malah ya? iya, ada seperti mushollah di dalam, lantas ini juga ada makam mas karena dahulunya kita berdiri disini itu, berdiri di bekas makam jadi ini taman hiburan, bekas kuburan, boleh dibilang demikian kira-kira nanti malam ada badut jalan-jalannya nggak ya? iya, iya, dan memang ada banyak rumor ya yang berkembang tentang tempat ini makan tumbal atau apa lah ini nanti kita akan coba meminta cerita itu dari iang-iang yang ada di dalam yang rawut dan sari disini kemudian ini sering ditagini KTC kapan membahas KRD, KRD itu keranda, nanti ada disini juga gitu satu paket lah nanti pokoknya dapetnya, wahannya karena ini ada keranda terbang sih mas tapi ya om ya, ini aku nanya sekilas aja semisal kan tempat ini kan dulunya kan tempat bermain ya kemudian sudah lama terbengkalai, apakah di apa ya namanya, di mata orang spiritual mata metafisika itu apakah juga akan berubah bertransformasi menjadi taman bermain kah atau gimana? benar, 100% benar, dan beberapa orang melihat disini banyak anak kecil itu bukan kemudian jadi korban disini tetapi ini gini loh mas boleh dibilang salah satu taman bermain metafisika tidak nampak terbesar di Jawa, jadi yang kunjungan itu ramih disini fungsinya persis seperti zaman dahulu cuma kalau zaman dahulu membayarnya dengan uang 10 ribu untuk tiket masuk 9 ribu kalau pas lidis sekarang membayarnya berbeda jadi yang saya lihat dengan ada membawa seperti bunga-bungaan, menyan, macam-macam gitu mas dan anak-anak kecil ini dari bangsa-bangsa lembut gitu yang masuk jadi kira-kira open gate nya berapa itu? sebenarnya nanti after nisya dan puncak-puncaknya malem itu ini kan masih dalam rangkaian bulan surau ada pagelaran wayang nanti di dalam ya? iya ada juga jadi ini sedikit cerita mas tentangnya aku kan datang tanggal lahirmu jadi tadi sebelum kesini kita nguruh visa jadi seminggu sebelumnya kan kita kesini itu visa nya visa kunjungan studi tapi hari ini visa kerja kenapa begitu? iya karena ditanyain kan tujuannya apa karena ya kita nggak mau mengkiri tujuan kita kan bekerja disini nyari uang gitu jadi mereka nanti akan memberikan infonya sesuai yang kita butuhkan untuk pekerjaan kalau kemarin kan kita studi jadi ini lebih dalam lah gitu jadi ini kita akan mencoba menelusuri pesaraian makam yang ada di dalam nanti kita akan mengirikan doa disitu tapi ada? wujud makamnya itu ada? ada ada kurang lebih 4 mas yang terlihat karena masih ada beberapa yang masih tertimbun itu oke jadi buat teman-teman semuanya mungkin kalian juga penasaran juga seperti apa nanti di dalamnya terutama mungkin kalau aku sekilas mendengar pembicaraan tadi mungkin yang menariknya adalah rumah hantu mungkin di tempat yang sudah berhantu mungkin rambah yang kipi biasanya kan kita di hudan-hudani apakah nanti di dalam juga di hudan-hudani juga atau memang ada sekarang yang menggunakan rumah hantu sebagai medan-hudani hantu-hantu anak-anak kecil itu mungkin terjadi tapi kan aku kan nggak tahu ya iya nanti kita lihat aja mungkin setelah matahari terbenam mungkin setelah isyak ya nanti kita kesini lagi ya iya nanti ini kita setelah isyak jadi ini mendekati maghrib kita klik dulu kita muter-muter nih kota Semarang ya kita cari Olympia kita cari Bandung Cristo ini nanti sebelum nanti kita siapkan energi iya karena disini grade-nya adalah E plus platinum mas malam minggu lagi wah kita akan mengunjungi rumah hantu yang sebenarnya mungkin besok juga boleh jalan-jalan ke sini sama pacunya kalau malam minggu ke rumah hantu siapa tahu kita kan kalian bingung mau kemana ke sini aja tapi ini nanti bakalan seru sih mas kita akan menemukan beberapa ya hal itu dan sebenarnya kunjungan kita ini sudah mendapatkan izin dari ini mas imigresi karena nanti diminta untuk meluruskan cerita ini seperti apa dan harapannya tempat ini tidak terbengkalai dan secepatnya dipakai iya dengan memperhatikan kaedah-kaedah konservasi dan pelestariannya iya sayang sih kalau Dua lihat ya mana-mana gitu selebar ini tapi ya best lah teman-teman semuanya mungkin biar nanti penasaran kalian terjawab nanti kita akan datang lagi ke sini dan selalu akan penelusuran masuk ke dalam tapi kita nunggu situasinya apa sendiri jadi jangan kemana-mana tetap saksikan penelusuran tim Kisah Tanah Jawa di Gerbang Antardimensi edisi Kota Semarang dan jumpa lagi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati seperti yang sudah kita janjikan tadi di sore hari sebelum matah ini terbenam sekarang sudah terbenam sudah benar-benar terbenam kelihatan sekarang asli nepi sejati nepi dan sudah larut malam ini kita jam 9 mulai iya dan sekarang kita sesuai dengan janji kita tadi kita akan menelisik taman bermain yang sudah terbangkal yang lama di kota Atlas ini ini boleh sebut nama gak sih ini misalnya W lah iya WDRY hehehe oke om langsung aja ada apa penelusuran diri kamu iya wanti-wanti apa ini sebenarnya nanti kita masuknya itu mengikuti arah jarum jam ya mas ya mutarnya terus ini kalau ini jujur ya kalau kita lihat di beberapa media itu memang menceritakannya datar itu umum lah ya tapi ini nanti akan kita temukan beberapa cerita-cerita yang langsung pas di lokasi jadi kita ngikutin aja lah ini beliau-beliau yang nanti akan memandu kita dan pola yang akan kita terapkan ini nanti seperti kita mengunjungi tempat wisata taman bermain jadi kita ngelihat wahana-wahana tuh jadi pakaian kita kalau agak colorful ya kita menyesuaikan temanya ceria kita kan mau liburan bukan yang mau pelusuran iya ini ceria-ceria kita yang agak colorful oke kita mulai ya iya kita pertama beli loket beli tiket dulu di rumah aja ini berapa orang ini 6 6 orang total udah masuk dulu nanti saya yang terakhir dan teman-teman beneran ini nanti kalau kalian melihat sesuatu gini-gini gak usah kagetkan disini emang banyak patung-patungnya ini patungnya udah ketutupan sama sama-sama jadi jangan kaget iya iya mari masuk dulu saya yang paling terakhir untuk masuk saling urus imigrasi kalian dulu pak sih pak sih tanggal lahir berapa? 24 24 24 24 24 bulan? 29 29 20 29 29 29 nah kayak gitu loh temen-temen terkenal jangan kaget loh lihat kayak gitu kayak gitu karena memang banyak patung-patungnya ketutupan dia Faktor surpres-surpres lah ya Om ya Ya jadi Ini sebenernya ini mas Yang sudah kita ceritakan Dari sana itu memang ini Ini sosok yang menurut saya itu menyerupai Tetapi membawa Satu energi negatif besar di tempat ini Jadi sosoknya itu badut mas B, A, D pakai V itu T Badut Dan gak selucu itu ya Maksudnya yang diwujudkan itu berdarah-darah Jadi dia kayak membawa Sesuatu hal yang disembunyikan Kayak parang atau apa-apa Ini yang kadang membikin kemudian tempat ini Dijauhi orang sebenernya Tapi Om namanya Kalau kita membahas tentang dunia lain itu kan Sebenernya kan kalau kita berbicara Makhluk metafisik Yang betulnya badut asli itu kan mungkin Jarang lah ya Yang disini itu dia kemudian Mentransformasikan dirinya menjadi badut Jadi gini mas Kita lihat ya jauh ya Tempat ini tuh dahulunya adalah Kedung ya Kedung itu seperti sumber-sumber air Sumber mata air Sumber mata air Tanah ini labil dan berawa waktu itu Lantas kemudian Ada makam disini juga Saya lihat makam-makam orang sepoh ya Ada orang pribumi Ada orang Jawa Kemudian ada orang Tionghoa juga Ini yang menjadi salah satu Percampuran yang ada di kota Adalah sini Percampuran Dan saat pembangunan ini Sebenernya ada suatu pesan Dari para leluhur Yang mana kalau tempat ini dibangun Dipergunakan Itu tujuannya harus Mengikuti kaedah dari Dari pendahulu Jadi tidak asal dibangun Tetapi saat Periode konstruksi Karena ownernya Waktu itu Orang asing yang saya lihat ya Dan tidak percaya dengan hal-hal seperti itu Semuanya dilanggar mas Ada beberapa sumber mata air Yang ditutup Pertama Kemudian makam yang dipaksa Untuk dipindah Dan ada juga yang kemudian ditimbun Sehingga makam itu kemudian teruruk Dengan tanah Tapi bukan berarti kita bilang bahwa Makam itu adalah penyebab dari Berhentinya ini kan enggak juga Enggak Itu salah itu Jadi kalau diceritakan Kemudian Sosok-sosok asral itu Yang membuat tempat ini tidak laku Atau apa itu sebenarnya salah Kita berkaitan dengan ruwatan disini Ruwatan dalam budaya kejawen Dan juga perhitungan-perhitungan Feng Shui Yang salah Karena Saya lihat memang ini Agak lereng Kemudian ada makam-makam Bongpai Makam Tionghoa juga Yang itu kok kemudian saya lihat Seperti di Apa mas Dilatakan Diuruk gitu Dan itu veksumennya negatif Sehingga Semua energi negatif Yang ada di kota atras ini Pindahnya ke sini Termasuk salah satu gedung terkenal itu Masuknya ke sini juga mas Setelah direnovasi Dan Ini menjadi tempat Ini kemudian syarat Dengan hal-hal atau nuansa-nuansa yang berkata Mistis Magic Beraura hitam Tapi kan kalau bisa dibilangin dari sekian Banyak tempat-tempat Yang bisa dibilang Sebut adalah angker Di kota atras ini sendiri Kan mungkin Ya ini merupakan bisa dibilang salah satunya Tapi kan bisa dibilangin Disini pun sebenarnya Enggak mengganggu-mengganggu juga lah Ya Kayak dikandangi disini Ya Seperti sudah terikat Sebenarnya Dan memang waktu itu Diperlukan pembersihan Mas Ya langkah baiknya Jalan ke sana Ini memang ada Ada beberapa Anak kecil Yang menonton kita jalan Anak-anak kecil Tidak ada kaitannya Sama tempat ini Tetapi nanti akan kita Ciptakan di stage Atau di panggung Yang ada di sana Yuk om Iya Ini teman-teman Bayangkan dulu Sebelum ini terbenggalnya Kan gak serimbun Ini Saya dibilang udah kayak Jurassic Park sih Benar Dan ini juga Enggak sampai puluhan tahun loh Ini hanya perlu Berapa tahun Karena bentukan dari Apa ya Hal-hal metafisika itu Memang seperti ini Bentukannya Dibentuklah Jadi tempat itu rimbun Atau kotor Atau apa Karena ini habis hujan Tadi sore Terus ini kita udah safety Kita pakai sepatu Terus kalau tanya Kok gak pakai masker Oh mas Genta Ini kita bawa Tapi kita masukkan dulu Insya Allah kita aman Dari Jogja Habis di rapid test Kemarin Kita ke tempat yang tadi itu Atau Ke mandi bola ya Berarti kita masuk sini nanti Ini kalau pohon yang besar ini Ada ceritanya gak om Ada Ini sebenarnya Disini aja kuning ya Kita akan menceritakan sedikit ya Sedikit dari tanang pohon Pohon ini sih usianya Lebih Lebih tua dari tempat ini Sudah saya lihat ratusan tahun juga Dan Sosok yang ada disini Yang lain standar Kalau saya lihat Ini tinggi besar mas Tingginya setinggi itu Jadi kayak kita waktu kecil Nonton film Ultraman Tingginya setinggi itu Dan ini memang sosok asli Yang ada disini Dan saya sebenarnya dapat banyak gambaran Mas Genta Banyak pusaka-pusaka juga Karena di belakang ini Kalau kita lihatnya Kesana itu ada makam keramat Disini Tenang ini semuanya Aman tanpa mediumisasi Karena kita kerja full Disini Visanya berbeda Aku mikirnya gitu loh Ini tempatnya kayak gini Ini masih ada Sisa-sisa Sisa-sisa ini ya Kayak waterboom Iya Waterboom Ini kalau sana itu Mali bola mas Tapi kalau Ini ya om ya Kalau kita berbicara tentang Mungkin Metafisika Disini katamu Banyak anak kecil Kayak gitu Mereka tuh disini Segak apa Main-main kah Atau apa Iya Saya lihat bermain-main mas Layaknya Jadi nyaru ya Nyampur ya Saya lihat juga Dari sejual energi Ada jincin korin Dari anak-anak kecil Yang maaf Kalau saya sebutkan Ini korban-korban Dari praktik aborsi Ada pesan-pesan juga Disana Terus Sosok yang mengecoh Mas menurut saya Sebenarnya ini Sosok yang lama Itu cuman Dia mengecoh Pandangan orang Karena Tempat ini memang Ada satu teritori Itu tempatnya liar Liar Dan itu bisa memanipulasi Orang Karena Saya lihat Waktu kondisi tempat ini Sepi Tahun 2010-an Sinilah Itu terkadang Orang yang datang sini Itu gak banyak Mas Genda Jadi cuman Empat orang Sepuluh orang Tetapi saat melihat Antrian itu kok panjang Jadi seperti Menipu ya Menipu pandangan orang Untuk datang Jadi ada intrik-intrik Itulah juga Yang itu setelah tempat ini Kosong Tertinggal disini Semuanya Oke Kita jalan ke sini Om nanti Jadi keman Di bulanya Iya Kesini Lewat sini aja Mau kita dulu apa Kameramen yang dulu Lihat dulu Kameramen dulu aja Kameramen juga Soalnya yang kita Sorotin aja Kalau kalian disini sendiri Terus eksperien Cuma pakai senter Gak medan ini Sebenernya Logis ya Kalau kita bilang Kemudian hewan-hewan liar Seperti ular Itu logis Cuman Begini Ada beberapa orang Yang niatnya datang ke sini Itu Macam-macam Contohnya Contohnya Ada beberapa yang Menantang-nantang Sosok-sosok disini Karena ini Kalau kita bilang Seperti ini Semuanya ada isinya Karena ini menjadi muara Ngarik pusaka Dan juga ada yang Yang meminta Bahkan dari meminta nomor Pengasian Sampai meminta pesugian Ada disini Tapi om Kalau Taman bermain ini Beroperasi itu Sebenarnya Bisa udah dibilang Mengerikankah Atau memang belum Ya us lah Kalau melaku Sebenarnya sudah ada Aura-aura mengerikan Karena kalau saya tangkap itu Orang kadang melihat Tempat ini singup ya Kalau kita track record Ternyata tempat ini Bekas kuburan Ada makam yang masih tertutup Yang orang itu merasa Merasa feelingnya Kesini itu ingin ceria Tetapi kok ngerasanya itu Sunyi Kayak kuburan Kayak sekarang Sunyinya Ini kalau kita Merasakan dari Selama ini perjalanan Ini kita seperti Di dalam makam yang besar Sunyinya Tempatnya Wanas lagi Karena Kondisinya Pas sekarang Malam minggu Pas rame-rame Jadi Jadi dulu Waktu ini Masih beroparsi aja Beberapa wahana Kayak komedi putar itu Bergerak Bisa muter sendiri Teman-teman Mungkin Kita disini kan Konsep jalannya kan random Nanti kita menemukan apa Kita berhenti Dan kita lihat ceritanya Kayak ini Mungkin adalah Wahana pertama Kita Ini Mandibola 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 Ambil masuk aja kali ya Boleh Aduh Kita turun di bawahnya Iya Apasini gak apa-apa Nah Ini Ketika terbengkala Yang mudah ini juga Iya Iya Karena Secara bentukannya Ini memang Masih ada Mandibola Dan anak-anak Apa ya ini Astral tuh Kayaknya lari kesana Agak menjauh lampu Jadi ada yang bentuknya Itu Kayak Apa ya Sosok-sosok kecil Kayak Ewan primata Matanya merah Itu kesana Terus ada anak-anak kecil Yang tidak Sempurna Wujudnya Bentuk badannya Itu yang saya Selihat itu Seperti Korban Aborsi Tapi kalau kita berjalan Dunia metafisikanya Terutama kan Di taman bermain ini Ini kan bisa dibilang banyak ya Objek-objek terbengkalanya Apakah Dari masing objek itu Ya ada Yang bawah reksonya Yang memimpin dari Satu tempat itu Atau Ini under Satu manajemen Melahitnya Kalau gitu Iya Kalau ini Teritori mas Teritori Iya Jadi Kalau dari Pesarian Dari makam ke depan Itu berbeda nanti Dengan makam ke belakang Rumah hantu itu Ada sendiri Terus Panggung ada sendiri Jadi ada Ada apa ya Seperti Ruang eksploitasi mereka Beda-beda Jadi ini nanti Berbeda waktu kita kesini Lantas Lelur yang ada disini itu Ada Nyai Genok sama Mbak Keliwon Itu yang menguasai Karena belum yang paling support disini Yang menceritakan di awal tadi Terus Ada beberapa tempat Itu yang pernah Penjadi kecelakaan juga Nanti kan kita kunjungi Ini soalnya banyak yang usil Iya Cetak-cetak Cetak-cetak Beneran Anak-anak kecil soalnya Jadi Menurut kita sih Anak kecil ya Tetapi di alamnya sana Usianya di under 250 tahun ke bawah 100 tahun Tapi wajahnya tua lah Itu tetap bagi lo Iya Gini-gini Terus ngelempar Nanti siap-siap Kalau ada yang ditimpuk juga Dikerjain Resikonya Pisa pekerjaan Ini cuman Kalau yang tertangkap disini Sebenarnya Saya sih juga melihat ini Mas Genta Apakah ini sebuah insiden Atau apa Jadi Wahana Mandibula ini Dulu itu sempat Kemasukan ular Ya Jadi ada anak kecil yang hampir digigit ular Waktu itu Ular beneran Karena mengingat Tempat ini memang sekarang dikuasai siluman ular Gitu Tapi Biasanya kalau kita temui dalam penelusuran Siluman ularnya itu Separuh manusia atau apa ya Ini mutuh Ular Tapi kalau di dunia metafisika ya Maksudnya kalau anak-anak kecil yang bermain disipun Tidak ya masih diganggu sama Panggede-panggede nya gitu Enggak Mereka itu kayak pengelola gitu Jadi kalian boleh deh main kesini gitu Apa gitu Kayak ini diberikan Kemudian setelah tempat ini Mangkrak ditempati lah Mengambil Ataupun meng-copy paste Energi yang dulu pernah terjadi Karena yang kita tangkap ini Sebenarnya selain Makhluk astral Juga residual energi yang kuat Yang dipancarkan gitu Dan mereka merasa sepi gak sih Sekarang tanpa kehadirannya Umat manusia di sini Jujur lah Mereka merasa kesepian Atau malah seneng ya Wessking gongku Iya Justru mereka akan membuat Orang yang datang itu Menjadi tak senyaman mungkin Gitu Gitu Jadi memberikan Suara Memberikan seperti Sesuatu apa ya Kemudian hawa Hwa yang tengah panas Biar gak kita gak lama-lama Gitu Sehingga Ada beberapa durasi-durasi Untuk kita tetap di sini Sehingga tadi Kita kan ngurusnya kerja Gitu Sudah izin seminggu sebelumnya Terus ya mas Ada protokoler juga Yang harus Kita ke Musola ya Mas gini mas gini Aduh Sosok ini memang menyimpan Satu dendam Karena dulu Seperti mengalami korban kerampukan Yang kadang ini Dijelmahkan oleh Sosok lain Itu tujuan untuk Menakut-takuti Atau untuk Menyelakakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!